Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga apapun juga kondisi yang kita hadapi, semua bisa menjadi modal untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yakinlah bahwa dunia ini bukan tujuan kita, karena kehidupan sebenarnya akan menjadi target adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan jiwa yang tenang. Dan tenang itu perlu dilatih, menghadapi segala macam ujian. Tentu ini tidak lepas dari peranan Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan itu sudah selayaknya kita panjatkan doa keberkahan dan rahmat atas perjuangan dan jasa-jasa beliau kepada kita semua. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, merilah kebahagiaan kita pada pertemuan dengan kebersamaan ini, pada pertemuan hari ini, kita genapkan dengan semangat untuk terus mengkaji, mendalami bahasa Arab Qur'ani yang akan menjadi modal kita untuk lebih memahami lagi maksud dari ayat-ayat Allah SWT. Untuk itu, marilah kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafiyan warzubna fahman wasiyan dirahmatika ya arhamarrahimin. Baik ibu-ibu sekalian, kajian kita pada hari ini sudah sampai pada bagian tamrinat. Bagian tamrinat setelah kita belajar kaidah. Kaidah apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Insya Allah ibu-ibu semua ingat bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendalami, kita sudah membicarakan lebih lanjut apa yang kita sebut dulu sebagai salah satu dari ciri bahasa Arab, yaitu dibedakan antara bentuk tunggal dan bentuk jama'ah. Kajian kita. Yang baru adalah, ini idenya mufrat, tunggal dan jama'ah itu sudah lama, tetapi yang baru bertambah dari pemahaman kita atau yang kita perkuat dari pemahaman kita terkait dengan mufrat dan jama'ah, tunggal dan jama'ah adalah kita sudah mengenal apa saja jenis-jenis jama'ah di dalam bahasa Arab. Ini juga jenis jama'ah ini beranjak dari apa yang kita pelajari tentang mudhakar dan mu'annas. Jadi mudhakar yang itu ada yang mufrat, ada juga yang jama'ah, mu'annas juga ada yang mufrat, ada juga yang jama'ah. Kemudian ketika mudhakar berubah menjadi jama'ah, ada yang mengikuti aturan tunggal, aturan yang baku, ada juga yang aturannya beragam. Begitu juga halnya yang mu'annas. Ketika dia berkembang menjadi jama'ah, ada yang mengikuti pola standar umum, pola yang sudah baku, ada juga yang mengikuti pola yang beragam. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa jama'ah itu ada yang seragam, ada yang beragam. Dalam istilah bahasa Arab, untuk yang seragam itu diistilahkan dengan salim. Sedangkan untuk yang beragam itu dalam bahasa Arab diistilahkan dengan taksir. Ingat ya, ibu-ibu sekalian. Maka berdasarkan itu pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mengenal ada istilah, ada namanya jama'ah taksir, bisa dari mudhakar, bisa dari mu'annas. Kemudian kita mengenal istilah jama'ah mu'zakar salim, dan jama'ah mu'zakar salim. Coba mungkin ada yang berminat untuk mengingatkan kita, kalau jama'ah mu'zakar salim apa penandanya, ibu-ibu sekalian? Wa'unun. Iya, ada wa'unun dan ada yak'nun. Kalau ibu-ibu sekalian, ada yang sudah penasaran, Pak Guru, kalau wa'ununnya kapan, kalau yak'nunnya kapan? Itu nanti akan dijawab ketika kita gabungkan ilmu kita ini, ilmu tentang jama'ah ini, kita gabungkan dengan ciri bahasa Arab yang terakhir, yaitu terdapat dua pola kalimat. Nanti itu kan pola kalimat itu berkaitan dengan posisi kata di dalam sebuah kalimat. Subjek kah, predikat kah, objek kah, keterangankah, itu nanti akan membantu kita untuk menjawab. Bahwa wa'unun ketika posisinya sebagai ini, 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 yak'nun ketika posisinya sebagai ini, ini, ini. Begitu juga halnya dengan yang lainnya. Baik. Kalau yang jama' mu'anah, salim apa penandanya ibu-ibu sekalian? Alib dan ta. Iya, betul. Ada alib dan ta. Yang pada dasarnya penandanya itu adalah alib itu. Sedangkan ta, pada waktu tunggal pun sudah ada sebenarnya. Ya, kalau yang mu'anah, pada waktu tunggal pun sudah ada taknya. Ketika dia jama' berubahlah bentuk tak itu. Itu ya ilmu kita pada pertemuan kita sebelumnya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, tentu ini akan lebih menarik lagi, pemahaman yang sudah kita miliki, kita aplikasikan. Bahasa lainnya kita amalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, ilmu tidak diaplikasikan, kalau ilmu tidak dipraktikan, itu artinya ilmu orang kaya. Kenapa ilmu orang kaya? Orang kaya beli pohon bukan menunggu buahnya. Orang kaya beli pohon kadang-kadang untuk dilihat doang. Orang kaya beli itu bukan untuk mendapatkan hasil. Kalau kita kan bukan orang yang kaya-kaya banget ya. Kita punya ilmu, kita punya pohon, kita berharap ada buah yang bisa kita petik. Bukan hanya sekedar menjadi penghias keindahan rumah dan tempat tinggal kita. Kira-kira begitu ibu-ibu sekalian. Karena itu, kita ini, kelas kita ini kelas ekonomi. Kelas ekonomi, bukan kelas ekotik, bukan kelas PVIV yang beli buah, beli bunga, hanya untuk diminumati keindahannya, tidak diharapkan buahnya. Kok tidak diharapkan buahnya? Karena dia sudah punya uang untuk langsung beli buah. Sudah ada siap buah-buahannya, sudah ada. Maka itu kita, ilmu kalau tidak diamalkan, seperti buah, seperti pohon yang tidak berbuah. Yaitu gayanya orang-orang kaya, gayanya orang-orang hebat. Belajarnya sekedar untuk mengindahkan, untuk membuat, mengindahkan, untuk menyamankan, untuk menyenangkan hatinya. Kalau kita inginnya bahwa kita punya ilmu, kita amalkan, kita praktikan, kita aplikasi. Melalui apa? Yuk, kita praktikan melalui latihan-latihan. Jadi, ibu-ibu sekalian, kajian kita pada hari ini masuk ke bagian tamrinat. Tamrinat ini, mufrat apa jama' nih, ibu-ibu sekalian? Jama'at. Jama'at, bagus. Jama'at apa itu? Jama'at wana salif. Jama'at taksi. Jama'at taksi. Jama'at mu'ana salif. Jama'at, alif. Ada alif. Baik, ada alif ya. Ibu-ibu sekalian, tentu ka'idah itu penting. Karena itu dipelajari. Tetapi, yang lebih penting duluan dari ka'idah adalah mufroda. Saya ingin, ibu-ibu sekalian, kita punya kesepahaman dalam hal ini. Jangan sampai dibalik. Saya pernah mengatakan, kalau itu dibalik jadinya sungsang. Apa? Sungsang nggak berbahaya, Pak Guru? Bahaya. Tapi kalau orang sungsang, sukses hidupnya hebat. Orang sungsang kalau bisa bertahan hidup itu hebat. Tapi biasanya rentan. Orang sungsang itu rentan terhadap penyakit. Jadi, kita katakan apa? Bahwa ka'idah itu penting. Tetapi, yang lebih penting duluan adalah mufroda. Pokeblery itu lebih penting di tahap awal. Namun, dia tidak akan maksimal kalau kita tidak pahami dengan tambahan bumbu, dengan tambahan penyendap, dengan penambah rasa, dengan perasa, yaitu ka'idah. Ibu-ibu sekalian, kita berlatih. Latihan kita apa? Baca ayat-ayat berikut dan terjemahkan. Menerjemahkan ini apa? Bukan untuk menargetkan ibu-ibu sekalian untuk menjadi penerjemah. Tetapi, melalui terjemahan ini, kita ingin lihat apa yang sudah kita pahami. Apa yang sudah kita mengerti. Kita baca terlebih dahulu ya, sama-sama. Untuk ayat-ayat yang ada di latihan kelompok yang Hamzah. Kelompok yang Hamzah yang pertama. Mari kita mulai membaca bersama. Kita mulai membaca bersama, ibu-ibu sekalian. Yuk, kita mulai. A'udhu billahi jenashashaniratim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Itu dia, ibu-ibu sekalian Ini sepintas lalu Ada beberapa kata yang jarang muncul Sehingga gak usah malu-malu kalau itu Ada yang lupa, kasih tahu saja Lupa, sifat tahu nanti juga yang lain Yang ingat bisa berbagi dengan teman-teman yang lain Ini yang baru ini, ada yang diwarnai khusus ya In nama alaikal balag Apa maknanya itu? In nama alaikal balag Ketika kewajibanmu hanya menyampaikan Iya, katanya kewajibanmu hanya menyampaikan Kewajibanmu hanya menyampaikan Kira-kira ibu-ibu sekalian Ini ungkapan kewajibanmu Ini kira-kira dari mana kita bisa memahami Oh cocok nih kalau ini kita pahami ada makna kewajibanmu Dari mana kira-kira Kalau kewajibanmu itu dipahami dari al-balag Hanyanya dari mana kira-kira? In nama Oke, bagus Ini ya, al-balag katanya kewajibanmu Menyampaikan 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 Dari in nama Lalu menyampaikannya dari mana? Balag Balag Ada yang poligami dong kalau begitu Alaika Ada yang poligami ini Tadi katanya kewajibanmu mana? Al-balag Kalau menyampaikannya mana? Al-balag Gimana? Apa bisa kita selesaikan ini? Komplik pentingan ini? Kalau al-balag itu penyampaian Gimana Bu Susi? Kalau al-balag itu bisa yang menyampaikan Atau penyampaian al-balag Kan hanya kamu Hanya kamu yang menyampaikan Berarti kalau hanya kamu yang menyampaikan Kamu wajib menyampaikan gitu Oke, bagus Yang lain bagaimana? Yang lain Iya Ada mana penegasan ya Pak Ya, baik Yang mana penegasan? Itu dia Inama Yang mana? Yang mana penegasan? Inama Iya, baik Kalau bahasa Indonesia Apa ungkapan untuk menunjukkan penegasan di situ? Yang mana penegasannya di situ? Yang mana penegasannya di situ? Jangan kemana-mana ya Yang sedang kita telah ini Inama alai kalbalag Kewajiban mu hanya menyampaikan Kewajiban mu hanya menyampaikan Tadi kan sudah sampai itu bagus tuh Telahnya bahwa di situ ada penegasan Yang mana penegasannya? Inama Bagus itu Bagus itu Sekarang kita Itu manfaatkan itu untuk memahami Dalam bahasa Indonesia Inama yang sebagai penegasan itu Dalam bahasa Indonesia Ungkapan apa yang mewakili? Ungkapan apa yang menunjukkan Bahwa di situ ada penegasan? Hanya 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 Ya, bagus Hanya Nah, berarti kalau begitu Sudah dapat nih pasangan masing-masing Sudah dapat nih pasangan masing-masing Apa dia? Yang pertama tadi adalah Inama Dipahami apa tadi? Inama? Hanya Penegasan Enggak harus hanya Ibu-Ibu sekalian Iya, penegasan Penegasan Ini yang kita sebut Kalau belajar itu jangan hafal mati Tapi harus hati-hati Lihat itu Inama itu penegasan Bisa saja nanti ungkapan-ungkapan yang lain Selain hanya Bisa Iya Ungkapan lain bisa itu Itu yang pertama Inama Nah, dengan demikian Alaika inilah yang bisa dimana Ibu wajibanmu Bermana kewajibanmu Tuh, ya Bermana kewajibanmu Alaika itu berapa kata Dalam pemahaman Ibu-Ibu sekalian? Dua Dua Yang pertama apa? Alaika Sama K Ala yang kedua adalah K Berarti kita bisa urai lagi Ala itu maknanya apa? K itu maknanya apa? Ala itu atas ya Atasmu Jauh banget main-mainnya Bu Muti udah main di atas saja Enggak sabaran Di bawah Udah mau gantian Di atas Ana Biasanya di atas ya Di atas Di atas Ke 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 Kamu Kepada 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 kamu Ini udah ada di sini tadi Alaika itu kan pasangannya Kewajibanmu Berarti kalau Alaika dua Kewajibanmu juga dua Apa kewajibanmu itu? Ada kewajiban dan ada Mu Oh iya Ala itu berarti kewajiban diartikan Dengan demikian nih Ibu-Ibu Ini nambah nih ilmunya Ala itu punya banyak makna Oke Ala itu punya banyak makna Selain tadi yang sangat akrat atas Atas Kan ada juga Ala bermakna untuk Ada juga Ala bermakna bagi Ada juga Ala bermakna kepada Di sini Ala ini bisa dimaknai Kewajiban Ya Bermakna Kewajiban Ya Namanya kewajiban itu kan Seperti ini Kok apa hubungannya Kok atas dengan kewajiban itu? Ada yang bisa Coba terka ini Apa hubungannya Atas dengan kewajiban? Mungkin kalau atas Dibebani ya Nah betul Nah ini perintah atasan Ini kan juga bilang begitu Ini dari siapa nih? Ini dari atasan Ayo-yo kita kerjakan Dari siapa itu? Dari teman Nah biasa aja tuh Kalau bilang dari teman Dari teman Masuk Masuk ke ruangan Siapa yang ngomong? Masuk ruangan Siapa yang ngomong? Atasan Oh itu kan ada pemahaman dari kita Ayo Ini kewajiban Masuk ke ruangan Siapa yang ngomong? Teman Nah biasa aja teman Itu berarti saran aja Disitu Saran aja Jadi disini Alaika Kewajiban Lalu berikutnya Albalag Menyampaikan Menyampaikan Albalag itu Ibu-ibu Sekalian Tiga huruf dasarnya Kira-kira apa? Balag 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 Bagus Coba nih Ada nggak Di antara Ibu-ibu Yang bisa Menghubungkan Di antara Sifat Wajib Nabi Ada yang Kaitannya dengan Bahwa beliau itu Sifatnya Tidak pernah Menutup-nutupi Ajaran yang beliau terima Selalu Menyampaikannya Tablik 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 Bukan amanah Bu Siti Kalau amanah Nggak ada ketemu Itu Baklam Ginnya kan Nggak ketemu Oh iya Nggak ketemu Kalau tadi Tablik Ketemu kan Ada baklam Dan ada Tablik Nah kita juga kan Wah Dia adalah Seorang Titik-titik Yang terkenal Berdakwah Nah gitu Dia Balik Gitu Orang Belum Belum cukup Usia Belum Belum sampai Usianya Balik 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 Akil balik Udah balik Belum Udah nyampe Belum nyampe Itu kan balik Balik Gitu ya Itu dari Ungkapan In nama Alaikal Balas Nah Selain itu Jika ada yang Ibu-ibu Belum Pahami Silahkan Disampaikan Kita Berdiskusi Saling membantu Untuk pemahaman Baik Kalau tidak ada Maka Mari kita Beranjak Ke Tahap berikutnya Silahkan Ibu-ibu Sekalian Yang Berkenan Untuk Berbagi Pemahamannya Ini Bisa kita bagi Menjadi Tiga Saja Supaya Banyak Yang Mengambil Bagian Yang Pertama Baris Pertama Orang Kedua Baris Kedua Ini Orang Ketiga Baris Ketiga Al-Hujuro Al-Hujuro Judul Judul Pelajaran Kita Arofah Apa Judul Pelajaran Kita Al-Amru Bil-Ma'ruf Disitu Kan ada Kata Ma'ruf Ma'ruf Itu Tiga Huruf Dasarnya Apa A-Rohim 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 Bisa Bermakna Apa A-Rohim 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 Mengenal Mengetahui Atau Pendapatan Sehingga Kalau Begitu Maka Ya-Rifu Nahu Ya-Rifu Nahu Ini Berapa Kata Dugaannya Ibu-Ibu Sekalian Dua Dua Yang pertama Tiga 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 Bagus Kita mulai dari yang dua Nanti kemudian yang ketiga Ya-Rifu Nahu Coba kita lihat ya Saya tulis ulang Supaya kita bisa lebih fokus Di dalam diskusinya Apa tadi Ibu-Ibu sekalian Ya-Rifu Ya-Rifu Nahu Ada kata Ya-Rifu Nahu Ada yang melihat ini Tiga kata Ada yang melihatnya ini Sebagai Dua kata Ini kita mulai dari yang kecil dulu Yang sedikit dulu Baru nanti Kepada yang banyak Ya-Rifu Nahu Baik Yang menduga bahwa ini Dua kata Apa Kata pertamanya Ya-Rifu Ya-Rifun Oke bagus Ya-Rifuna Ya-Rifuna Oke Apa kata yang kedua Bu Oke Bagus Ya-Rifuna Ini bentuk berapa ini Bentuk dua Bentuk dua ya Bentuk dua Berarti namanya apa Modorot Oke bagus Apa Domirnya Mereka Hum Iya Domirnya Hum Apa penanda Bahwa Ya-Rifuna Ini domirnya Hum Oke bagus Ada Ya Ada Wau Ada Nun Sehingga Ya-Rifuna Ini Makna lengkapnya Berjadi Mereka mengetahui Mereka Mereka mengetahui Lalu Apa maknanya Iya Iya Jadi disini Ada Hum Ada domir hum Yang ditandai Dengan Ya di awal Wau nun Di akhir Itu bisa menandakan Domir hum Ketika dia Melekat pada Fi'il mudari Nah gitu Nanti Kalau wau nun Melekat di lain Selain mudari Ya beda ceritanya Sudah ya Alhamdulillah Ini yang tadi Melihat dua Bisa menjelaskan Sesuai dengan ilmu Yang sudah kita pelajari Nah sekarang kita beranjak Kepada Ibu-ibu Yang tadi Berpahaman Bahwa Ya Arifun Nahu ini Tiga kata Apa Kata pertamanya Ibu-ibu Salah Salah Ya Wau nun Itu domir Kita ulang lagi Apa Kata yang pertamanya Hum Apakah disini Ada kata Hum disini Ya Tapi Tanda Tanda domir Ya Ya Wau nun Baik Kita ulangi lagi Yang sedang Kita telah Adalah Ungkapan Ya Arifunahu Jadi Jangan melirik Ke kanan Ke kiri Dulu ya Fokus Ke kata Ya Arifunahu Ini kan ada Ya Ini kan ada Ain Disini ada Ro Ada Fa Disini ada Wau Ada Nun Ada Hu Apa Kata pertamanya Dari Ya Ain Ro Fa Wau Nun Ha Yang muncul ya Disitu aja Apa Kata Keduanya Dan Apa Kata Ketiganya Kalau domir itu Bukan menjadi Kata tersendiri ya Pak Pak Guru Yang mana Yang ibu sebut Domir Ya Ya Amal Wau nun Itu Oke Bagus Coba lihat ya Kita buka Buku kita Buka Buku kita Sebelum Halaman pertama Coba Bu Dian Silahkan Bu Dian Disitu Kira-kira Keluknya Begini Katanya Jangan Lupa Kaidah Di Buku Jilid 1 Sudah ketemu Ibu Jilid 1 Sebelum Halaman 1 Ya Sebelum Halaman 1 Ya Di buku 2 Sebelum Halaman 1 Di buku 2 Sebelum Halaman 1 Setelah Daftar Isi Sudah Ada Disitu Pernyataan Jangan Lupa Kaidah Di buku Jilid 1 Ada Jangan lupa Kawaid Dalam Jilid 1 Iya Bagus Disitu Ada Tidak Dijelaskan Tentang Domir Atau Domair Ada Nggak Ada Itu kata ganti Hua Ada 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 Oke Baik Bagus Coba Ibu Cari Ada Ada Nggak Disitu Domir Termasuk Domir Adalah Ada Ya Wa Unun Ada Nggak Ada Berarti Ibu Lupa Kalau Begitu Berarti Lupa Kenapa Katanya Tadi Yang namanya Domair Yang namanya Domir Adalah Apa Saja Ibu Nggak 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 Apa Bu Lupa Kita Ingat Apa Saja Bu Disitu Yang disebut Dengan Domair Apa Bu Coba Dibaca Aja Nggak Apa Biar Kita Ingat Kembali Iya Bagus Apalagi Itu Itu Pak Pak Guru Apa Itu Enggak ada Enggak ada Kum Nggak ada Di sini Nggak ada Tidak ada Nggak ada Di sini Kalau Ibu Ibu Yang lain Coba Dilihat Bukunya Apa Saja Yang Masuk Dalam Domair Di Situ Udah Itu Saja Iya Nggak Ada Kum Di Situ Nggak Ada Mungkin Di Hukum Disitu Nggak Ada Nggak Ada Nggak Ada Disitu Nggak Ada H Nggak Ada Nggak Nggak Baik Kalau Gitu Saya Coba Cek Apa Gerangan Yang Terjadi Coba Saya Cek Kita Coba Cek Mungkin Versi Buku Kita Beda Sehingga Ada Yang Mengatakan Ada Ini Buku Bahasa Raktur Ani 2 Yang terdekat dengan kita Ibu-ibu sekalian lihat Yang saya tampilkan Terlihatkah ibu-ibu sekalian Terlihat Kita cari apa Sebelum halaman 1 Mana dia Setelah daftar isi Ini dia Nah ini dia Ini dia Mungkin beda ya buku kita Ini namanya beda nasib Jadinya beda nasab Ini dia Mungkin buku kita beda Sehingga ada yang ada, ada juga yang tidak ada Inilah dia yang kita sebut sebagai Domair Kalau mandiri Hua Kalau dia Bergabung dengan kata lain Bu Ini atas ini adalah domir Bawah ini juga domir Artinya apa? Sama Tapi kok beda Pak Guru? Itu yang satu hua Yang satu hu saja Itu tadi nanti Ceritanya akan berlanjut Ketika kita bicara tentang Ciri khusus bahasa rapi yang ke-6 Yang kita sebut dengan Posisi kata di dalam kalimat Kalau hua Di dalam kalimat itu Biasanya posisinya sebagai ini Kalau hu Di dalam kalimat itu Posisinya sebagai ini Mohon berkenan Bu Dian Apakah terliwat Apa hilang Dari buku ibu Yang ini Yang hu ini Ada Pak Alhamdulillah Ada Kalau yang ini ada Mungkin maksudnya Kalau hu yang ini Berarti sambung Jadi ini dia Yang disebut dengan Domair Bukan seperti Yang tadi bilang Ya Waunun Beda Mungkin nanti Di tingkat tinggi Bisa Mungkin di tingkat tinggi Di tingkat 3 Di tingkat 4 Di tingkat 5 Bisa jadi Itu kita sebut dengan Domir Tetapi kalau Untuk sekarang ini Namanya juga kita Meniti karir Dari awal Belum bisa kita sebut Itu sebagai Domir Hiya Ha Ini yang kita sebut Dengan domir Ana Ya Ada ya Anta K Ini yang kita sebut Dengan domir nih Nahnu Na Antum Hum 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 Dan ingat ya Ibu-ibu sekalian Nanti Wah Pak guru beda Sama guru yang lain Bukan Pak guru memang pak guru Kalau yang lain mak ustaz Gak apa-apa Beda Ibu-ibu sekalian Karena ini bukan ilmu pasti Ini Ini bukan ilmu pasti Lalu bagaimana Dengan yang tadi Ilmu kita Lalu bagaimana Dengan yang tadi Bu Dian Sampaikan Ini ada Ini ada ya Gitu ya Bagaimana nih Saya katakan tadi Yang mungkin Ini ada ya Di sini ada Apa nih Ada tak Sukun Di sini ada tu Di sini ada tak Di sini ada waunun Gimana cara kita menyikapinya Di sini Di kelas kita ini Saya katakan Ini bukan domir Untuk sementara ya Sekali lagi Ini bukan domir Tetapi Penanda domir Penanda domir Ya kira-kira Bedanya itu aja Sama Bu Dian Sehingga Bu Dian Menghitungnya Alim Na ini Bu Dian Menghitungnya Dua Alimnya Dihitung dua Alim itu Satu kata Na itu Satu kata Wah itu Hitungan orang Sudah Pintar itu Tingkat tinggi Itu ya Ya lamu juga Mungkin Bu Dian Juga hitungnya dua Yang pertama apa Yang pertama ya Yang kedua Gak bisa baca Coba baca yang kedua Kalau ya Dianggap satu kata Ya Pak Guru Jadi pengganti Dom Nah gitu Jadi Sebagai jalan tengah Penanda domir ya Penanda domir Gitu Mungkin nanti Akan tiba lah Masanya Di tingkat-tingkat tinggi Kita bilang Wah itu juga domir Itu Nanti Tapi kalau untuk Sementara waktu Kita sebut sebagai Penanda domir Penanda domir ya Kan itu kita dulu kan Ilmunya begitu ya Lucu-lucuannya begitu Hua di Madin Tandanya Siapa yang ingat Hua di Madin Tandanya Home di Madin Tandanya Bagus Ana di Madin Tandanya Bagus Nahnu di Madin Tandanya Nah Kan gitu kan ilmu kita dulu ya Kemudian Anta di Madin Tandanya Antum di Madin Tandanya Tumpu Begitu ilmunya Begitu juga ketika Mudori Hua di Mudori Tandanya Ya Ya Home di Mudori Tandanya Ya Ya Waunun Ana di Mudori Tandanya Hamzah Hamzah Jadi kita gak menyebut Hamzah itu domir Kita bilang Penanda domir Penanda domir Nahnu di Mudori Tandanya Nahnu di Mudori Nahnu di Mudori Nahnu di Mudori Kadang-kadang jadi dilema Kadang-kadang dilema Dilemanya bagaimana Saya ingin Ibu-ibu Bapak sekalian Belajar sebanyak Mungkin dari siapapun Tapi begitu ya Kalau ilmu sudah bercabang Kita jadi ada berbeda Dalam ilmunya Tapi kan gak egois juga Jangan belajar dengan yang lain Biar kita terus Sepaham Seungkapan Sekata Enggak boleh juga kan Begitu Karena orang kan ilmu Bisa datang dari mana-mana Kalau begitu Gimana Menyikapi dilema ini Mohon bersabar Kalau Nanti ternyata Ada beda Oh padahal itu kan Beda istilah saja Pak Guru Iya Betul Gitu ya Tapi untuk Menjaga Gitu ya Supaya Kita saling Memaham Oke Kita lanjutkan Sudah terlihat kembali Ayatnya Ibu-ibu Sekalian Apa tadi yang kita bahas Ya'rifunahu Yang kita bahas Adalah Ya'rifunah Ya'rifun Jadi disitu Tadi ada Pemahaman Domir Hum Ya'rifunah Siapa yang dimaksud Dengan Hum Mereka Yaitu Yahudi dan Nasrani Lalu Hu Tadi apa Maknanya Artinya Hu Tadi Iya Siapa yang dimaksud Dia disini Nabi Muhammad Jadi Ya'rifunah Itu bermakna Orang Yahudi Dan Nasrani Mengetahui Nabi Muhammad Muhammad Oke Kita lanjutkan Berikutnya Ibu-ibu Sekalian Kata baru Yang ada Yang muncul Juga Di dalam pelajaran Kita ini adalah Kata Kata layak Tumun Kata layak Tumun Coba Ditebak lagi nih Tebak-tebak Manggis Kata man Menyembunyikan Ada berapa Katakah Gerangan Di sana Dua Dua Bagus Yang pertama Apa La Yang kedua Apa Ya'ftumunah Oke Bagus Dari dua Kata tersebut Yaitu La Dengan Ya'ftumun Manakah Kira-kira Yang bermakna Menyembunyikan Ya'ftumunah Oke bagus Jika Yang bermakna Menyembunyikan Adalah Yaktumun Lalu La Bermakna Apa Pasti Oke bagus Dari mana Diduga Bermakna Pasti Dan sesungguhnya Orang-orang Mereka Menyembunyikan Pasti Mereka Menyembunyikan Yang benar Walaupun mereka Mengetahuinya La Pasti Bagus Dari mana Dipahami La Di situ Bermakna Pasti Tidak Artinya Salah satu Maknanya La Untuk Untuk Pasti Untuk ya Untuk ya Pak Guru Ya boleh Apa saja Apa saja Makan saya Gak jadi persoalan Apa saja Yang penting kan kita Dari mana Ilmunya Begitu Iya Dari mana Jadi pasti Untuk Pasti Nah itu Nanti Cuma 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 Pak Guru Ya Wah Saya dapat Dari Al-Quran Dari Terjemah Bagus Gak Dapat Begitu Supaya Itu jadi ilmu Supaya Itu jadi ilmu Itu maksudnya Supaya Jadi ilmu Karena itu Saya sering Mengatakan ya Enggak Bosen-bosen Karena Modalnya Cuma Itu Saya bilang Ibu-ibu Sekali Kita ini Tidak terlalu Terobsesi Dengan hasil Akhir Benar Atau Sal Kita ini Sudah Mau Berproses Aja Itu Sudah Sukses Sabar Mengikuti Prokses Itu Sudah Sukses Soal Hasil Akhir Allah Yang punya Takdir Saya ulangi Lagi nih Ibu-ibu Sekalian nih Biar bisa Dipahami nih Posisinya Walaupun Kedengarannya Wah Pak Ertama Aneh Gak kayak Orang lain Gak apa-apa Lagi saya Sampaikan bahwa Sabar Mengikuti Proses Itu Sukses Soal Hasil Akhir Allah Yang punya Takdir Ya Kalau Maknanya Tidak Bukannya Sebabkan Adalah Diikutin Oleh Mudori Kan ya Bagus Yang lain Bagaimana Kalau Kalau Yang Di awal Kata Maksudnya Mendahului Mendahului Yaktumuna Itu Bisa gak diartikan Sungguh-sungguh Ya boleh Dengan Yang penting Bagaimana Sehingga Dia bermakna Sungguh-sungguh Diurut Diurut Pak Guru Dari pertama Kali Ayo Coba Diurut Biar lancar Aliran Darahnya Dipijat Diurut Ada yang ingat Dari Dari pertama Dari pertama kali Pak Guru Sedangkan Sedangkan Mereka Mengetahuinya Yang ini Apa ya Dan Sesungguhnya Gimana Sudah Habis Yang Persediaan Informasi Yang diingat Ya silahkan Ada Satangan saya Tapi saya juga Agak bingung Kalau disini Si La Yang mati Kata Biasanya Film Mudorik Maka Film Itu bisa Bermakna Amer Bapak Pernah Mengajarinya Itu Pak ya Belum Sepertinya Pernah 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 Terus Apalagi Sudah Ini Ibu-ibu Sekalian Nanti dicek Di buku Satu Di buku Satu Dan di beberapa Bagian Di buku Kedua Ada begini Ilmu Kita Apa Ilmunya Bahwa Ketika Adalah Kan punya Banyak Arti Itu Didahului Oleh Ina Benar-benar Artinya Kesemudah Itu Dia Pas buka Catatan Alhamdulillah Punya Itu Lanya Menunjukkan Penegasan Penegasan Itu Ilmunya Jadi Ibu-ibu Sekalian Pertanyaan Seperti ini Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Untuk Mengingatkan Menguatkan Apa Yang dulu Pernah Kita Pelajar Ketika Sudah Sampir Pemahamannya Bahwa Itu Mengindikasikan Makna Penegasan Ya Penegasan Maka Artinya Bisa Macem-macem Tergantung Pada Kognisi Pengetahuan Yang kita Mengerti Misalnya Tadi Bu Ratna Dapat Ilham Untuk Mengatakan Pasti Boleh Kemudian Bu Susi Tadi Tidak Pakai Pasti Pakai Apa Bu Benar Benar Boleh Sedangkan Yang tadi Bu Muti Yang ini Yang perlu Diperhatikan Beda Antara La Dengan La Ini Yang kurang Diperhatikan Yang bermana Tidak Yang begini Yang bermana Tiga Ini penanda Penegasnya Namanya juga Penanda Seperti Saya sering Mengatakan Bahwa Penanda Itu Seperti Mendung Tak berarti Hujan Itu artinya Biasanya Kalau mendung Hujan Tapi Kadang-kadang Enggak ada Mendung Langsung Hujan Saja Itu Nanti Akan Adalah Juga Yang bermakna Penegasan Sebelumnya Tidak Ditandai Dengan Inna Baik Sudah kita Bahas Ibu-ibu Sekalian Dua Bagian Yang dianggap Sebagai Sesuatu Yang baru Dua bagian Yang dianggap Sebagai Sesuatu Yang baru Pada pelajaran Kita Kata Yang bermakna Menyembunyikan Tadi apa Ibu-ibu Sekalian Apa Tiga-tiga Kira-kira Tiga huruf Dasarnya Sipat Nabi Yang harus Menyampaikan Apa Yang beliau Terima Tidak Boleh Menyembunyikannya Namanya Apa Public Baliknya Berarti Ada Namanya Sipat Mustahil Buat Nabi Nabi Itu Mustahil Menyembunyikan Apa Namanya Sifat Yang mustahil Itu Nabi Nabi Sudah Sudah mulai Menebak Yang kita Targetkan itu Kitman Gitu Aduh Baru denger Baru denger Karena itu artinya Ibu orang baik Yang diingat adalah Sifat wajibnya Saja Apa itu Apa Sifat wajib Nabi Sifat Public Amin Public Amanah Patona Kalau Sifat Mustahilnya Kitman Apa Empat juga Kalau begitu Apa Tidik Lawannya Sidik Benar Salah Nanti Kalau itu Siapa Tahu Sudah Dipancing Pancing Pancing Nanti Nanti Dicari Baik Itu dia Ibu-Ibu Sekalian Untuk Mengantarkan Kepada Pemahamu Nah Sekarang Monggo Jangan Jangan Diulang Lagi Tadi Ayat yang Pertama Masa Nggak ada Peminatnya Ayat yang Pertama Tadi Kemudian Ayat kedua Ada Peminatnya Guru Tadi Farikon Artinya Apa Ada Yang ingat Farikon Sebagian Sebagian Oke Baik Silahkan Yang mana Pak Guru nih Al-Baqoroh Al-Baqoroh Atas Ya Al-Baqoroh 146 Dulu Saya Guru Silahkan Bukan Al-Azim Bismillahirrahmanirrahim Al-Azim Al-Azim Minhum La Yaktumuna La Yaktumuna Al-Haqqa Wahum Ya'lamun Al-Azim 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 Hayat Orang-orang Tadi Apa Yang itu Atayinahum Mendatangkan Oh saya juga belum tahu Atayinahum Mendatangkan Mendatang Mendatangkan Orang-orang yang Tapi datangkan Kami berikan Orang-orang yang telah Kami berikan Orang-orang yang telah Kami berikan Kami berikan pada mereka Gitu ya Orang-orang yang telah Datangkan Apa berikan ya Datangkan Orang-orang yang telah Ya Orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka Kitab Kitab Mereka Mengetahui Muhammad Sebagaimana Sebagai Sebagaimana Kama Sebagaimana Mereka Mengetahui Anak-anak Anak-anak Mereka Dan sesungguhnya Farikan tadi apa Sebagian Dan sesungguhnya Sebagian dari mereka Menyembunyikan Pasti Menyembunyikan ya tadi Benar-benar Menyembunyikan Dan Dan sesungguhnya Sebagian Dari mereka Benar-benar Menyembunyikan Kebenaran Dan mereka Mengetahui Mereka Mengetahui Ini double ya Hum-hum-hum Tapi Jadi Dan mereka Mengetahui Gitu aja ya Pak Guru ya Ya Oke Sudah bagus ya Nanti kalau ada Kesempatan Kita Telah lagi Kalau ada Kesempatan Kita telah lagi Kita lanjut Berikutnya Silahkan Al-Hujurat 13 Ini Tidak ada Yang dianggap Baru Yang perlu Dijelaskan Secara khusus Tetapi Jika Ibu-ibu Sekalian Ada Ada yang Terluput Pemahamannya Itu yang Kita diskusikan Terlebih dahulu Apa ya Pak Guru Ya silakan Buratna Wahai manusia Sesungguhnya Kami telah Jadikan Kalian Dari Laki-laki Dan Perempuan Dan Kami Jadikan Dan Kami Jadikan Kalian Berbangsa Bangsa Dan bersuku-suku Untuk Saling Mengenal Ya Pak Guru Iya Sesungguhnya Yang lebih Mulia Lebih mulia Dari kalian Di sisi Allah Adalah Asfokum Asfokum Apa ya Pak Guru Iya Akwa Paling bertakwa Oh iya Yang paling bertakwa Sesungguhnya Yang paling Yang paling mulia Di sisi Allah Iyalah kalian Yang paling bertakwa Iya Bagus Selain Bu Ratna Apa ada lagi Yang mau Berbagi Hitung-hitung Nambah pahala Ini Nambah pahala Nambah pintar Ini Jadi nanti Pahalanya Nggak cuma Datang dari Telinga Bukan hanya Datang dari Mata Kalau begitu Dari telinga Dapat Pahala Melihat Mendengar Dari mata Dapat Pahala Melihat Dari lidah Juga dapat Pahala Karena Berucap Dari kepala Juga dapat Pahala Karena Berpikir Dari hati Juga dapat Pahala Karena Merasa Kecuali Kalau sudah Banyak Pahalanya Nggak usah Baik Kalau tidak ada Kita lanjut Berikutnya Aman Sesungguhnya Sesungguhnya Nah Coba Nah Mana Bentuk-bentuk Jama Dalam Ayat-ayat Itu Kita lihat Lagi Bu-ibu sekalian Nih Ada Tiga Ayat Nih Ayat Yang pertama Tadi Sepi Tanpa Peminat Untuk Dibagi Ayat kedua Alhamdulillah Ada yang Mulai tergerak Karena mungkin Agak enak Masa Pak Guru Sendirian Nanti masuk Surganya Ini bareng Dong Iya dong Ikut Pak Guru Gaya er banget Pak Guru Masuk Surga Sendirian Nah Ketiga Ini juga Tadi ada Harus Optimis Masuk Surga Iya Buktikan Katanya Begitu Bukan Iya Betul Optimismenya Harus Dibuktikan Jangan Juga Terlalu Pede Jangan Juga Terlalu Pede Kita Pede Hanya Bermodal Dengar Aja Udah Mau Masuk Surga Para Sahabat Berdarah Darah Itu Padahal Kita Lebih Enak Sekarang Gak Perlu Berdarah Darah Untuk Berjuang Dalam Agama Ini Sekedar Ingin Untuk Mencoba Memahami Silahkan Mana Yang Dianggap Duga Al-Kafirun Al-Kafirun Bagus Al-Kafirun Al-Munin 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 Al-Mubin Mana lagi Al-Mubin Al-Kitab Al-Mubin Wah Rame nih Bagus Mana lagi Al-Kitab Al-Kitab Di champagne fan Buru Al-Munin 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 Al-Nunin Al-Ni Al-Ni livre Al-Munin Al-Munin Bagus. Apalagi? 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 Bukan nama. Damai. Sabar. Bukanlah sabar. Kenapa ini perlu damai? Supaya kita ini kompak. Kita ini masih ada friksi-friksi. Yang datang dari kelompok ini. Yang datang dari kelompok ini. Yang datang melalui ini. Ini belum cair kita ini. Jadi mudah-mudahan ini biarkan saja. Supaya kita lebih akrab. Bersatu jadinya. Jadi keluarga besar. Baik. Mana lagi? Syuban. Ya. Bagus. Apalagi? Kalau Zakarin. Boleh. Ya. Apalagi? Ya. Termasuk Unsa juga. Ya. Bagus. Apalagi? Koba ila. Koba ila. Bagus. Apa lagi? Akromakum inda loha'at takokun. Sudah? Akromakum inda loha'at takokun. Iya. Bagus. Mana lagi? Akromakum inda loha'at takokun. Sudah? Balok. Balok itu bukannya. Bagus. Oke. Bagus. Mana lagi? Akromakum. Bukan. Oke. Bagus. Mana lagi? Saya emang gak khawatir ibu-ibu keliru kalau waktu belajar. Karena itu kesempatan. Tapi nanti pada saat diperhatikan itu perlu hati-hati. Kalau belajar keliru itu ada cara kita dapat ilmu baru. Apalagi? Balazina, Pak. Ya. Bagus. Apalagi? Barikon. Iya. Bagus. Apalagi? Barikon, Pak Guru. Iya. Bagus. Apalagi? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik. Mari kita lihat. Albalak. Ini yang menduga Albalak adalah jama'at. Jama'at apa ini? Untuk jama'at taksir kita tandai dengan JT. Jama'at muzakar salim JMS. Jama'at taksir kan ya, Pak Guru? Jama'at taksir. Jama'at taksir. Kita JLS aja. JPS. JPS ya. Jama'at untuk muzakar salim. Kalau untuk yang mu'anas, JLS dan JPS. Sebagai tandanya ya. Apa? Ini Albalak ini? Jama'at taksir. Oke. Jama'at taksir. Kalau jama'at taksir kan nggak ada penanda khususnya ya. Iya. Kita sudah sampai di situ pertanyaannya. Al-Mubin ini jama'at apa ini? Jama'at muzakar salim. Jama'at muzakar salim. JPS ya. JLS ya. JLS ya. Jama'at untuk muzakar salim. Baik. Terus berikutnya. Apa tandanya sehingga dia diduga jama'at muzakar salim? Ada yak nun, Pak. Ada yak nun. Oke, bagus. Terus berikutnya. Al-Kafirun. Al-Kafirun jama'at apa ini? Megakar salim. Iya. Jama'at muzakar salim. Apa penandanya? Wa'udun. Iya. Oke, bagus. Kemudian Al-Ladzina. Ini jama'at apa ini? Muzakar salim, Pak. Iya. Jama'at muzakar salim. Apa penandanya? Ada yak nun. Oke, bagus. Berikutnya. Alkitab. Ini jama'at apa ini? Taksir. Mu'anat salim. Mu'anat salim. Kalau jama'at mu'anat salim, apa penandanya? Ada alif, Pak. Alif, Pak. Kalau itu. Ini jama'at taksir kalau saya sih. Oke. Kalau jama'at taksir memang tidak ada penanda khususnya ya. Kalau jama'at untuk mu'anat salim, ada alif, ta' ya. Ada alif, ta'. Di sini alif, ba'. Oke, berikutnya. Abna'ahum ini jama'at apa ini? Taksir. Jama'at taksir. Jama'at taksir. Baik. Farikon ini jama'at apa ini? Tidak tahu itu. Jama'at taksir. Jama'at taksir bukan, Pak Guru. Jama'at taksir. Oke, bagus. Berikutnya. Anas jama'at apa ini? Jama'at taksir. Jama'at taksir. Jama'at taksir. Oke, bagus. Ada yang kelewat tadi. Ya'lamun jama'at apa ini? Jama'at. Itu kan fi'il, Pak Guru. Jama'at itu fi'il, Pak Guru. Tidak apa-apa. Yang kan kita menghormati, Bu. Menghormati. Jama'at mudakar salim. Yang mengatakan ya'lamun adalah jama'at gitu. Jama'at mudakar salim. Jama'at mudakar salim. Zakar, jama'at apa? Jama'at taksir. Jama'at taksir. Taksir, mungkin taksir. Jama'at taksir, baik. Bunsa, jama'at apa? Bukan jama'at. Enggak, ini kita menghormati yang menduga jama'at, bukanlah? Kalau enggak, ya aman aja. Yang mengatakan itu bukan jama'at, tidak perlu mempermikirkannya lebih lanjut. Bunsa, mengatakan ini jama'at, jama'at apa ini? Jama'at taksir, baik. Oke, bagus. Su'uban, jama'at apa? Taksir. Oke, bagus. Qobaila, jama'at apa? Taksir. Taksir. Oke, bagus. Akromakum, jama'at apa? Taksir. Bagus. Namanya orang di taksir. Taksir jadi banyak, nih. Taksir. Atkokum, jama'at apa? Taksir. Oke, bagus. Oke, sekarang mari kita lihat, ya. Mari kita lihat, mari kita pahami apa yang sudah mampu kita ungkapkan. Berapa prediksi kita yang cocok? Coba kita lihat. Cekin, geng. Kalau warnanya berubah, itu berarti cocok. Yang kita lingkari dan warnanya biru, ya? Hijau. Hijau. Yang kita lingkari dan warnanya hijau, berarti itu dugaan kita cocok. Yang pertama apa? Yang berwarna hijau? Safiyah. Biru. Cocok itu, kita kenali itu. Yang kedua apa? Abna'ah. Yang kedua, abna'ah. Eh, kita lingkarinya abna'ahum. Apa masalahnya? Kita ini kadang-kadang lupa. Bahwa bahasa Arab itu satu potong, belum tentu satu kata, tak iya? Tuh, iya. Itu ilmu awam banget itu, tapi ya. Kita yang namanya juga ilmu orang awam, udah bukan orang awam nih rasanya. Dilepas aja itu ilmu. Satu potong, belum tentu satu kata. Abna'ahum memang satu potong. Tetapi dia dua kata. Ada abna'ah dan ada ahum. Yang masuk dalam kategori jama' adalah abna'ah. Abna'ahum. Habis enak sih, abna'ahum gitu. Berikutnya mana lagi? Su'uban. Berikut apa lagi? Qobail. Selebihnya tidak dianggap jama'ah. Selebihnya tidak dianggap jama'ah. Al-Mubin misalkan. Al-Mubin misalkan. Dari mana diduga? Ada Ya'nun. Kalau Ya'nunnya tidak dimunculkan, maka yang tersisa apa? Al-Mubina. Al-Mubina. Kan gitu Al-Mubi kan? Kalau Ya'nunnya tidak disertakan. Karena Ya'nun pernah ada jama'ah misalnya. Kalau Al-Mubi tidak pakai Al, maka yang tersisa apa? Al-Mubi. Al-Mubi ada berapa huruf? Dua. Yang tidak cocok itu pakai ilmu dasar. Kenapa? Biasanya bahasa Arab itu dasarnya itu tiga. Dasar itu tiga huruf. Kalau ada yang di luar dari tiga huruf, itulah yang nanti yang akan menandakan. Apakah dia mudakan? Itu di luar dari tiga huruf itu. Apakah dia jama'ah? Itu di luar tiga huruf itu. Pak, jadi prinsipnya tiga huruf dulu dilihat. Apakah itu misalnya dipecah-pecah kayak gitu tadi? Kalau misalnya dia tiga huruf. Betul itu. Jadi, penanda-penanda itu kalau dalam istilah linguistik. Itu awalan, akhiran, sisipan itu. Penanda jama'ah itu semacam akhiran. Penambahan. Penambahan. Al-Kafirun. Kalau ini kan bisa nih. Al-Kafirun, tanda jama'ahnya. Waunun tidak muncul. Sisanya Al-Kafir. Al-Kafir, alip lamnya tidak muncul. Sisanya apa? Kafir. Kafir itu berapa huruf? Empat. Oh, ada alip. Alip itu penanda bentuk empat. Kalau kafir dan roh saja, udah. Kafir, kafir, roh. Nah, Al-Ladzina ini memang dia juga untuk menunjukkan jama'ah. Cuman ini pembahasannya khusus. Karena ini kan masuk dalam apa kategorinya? Ini isim apa namanya? Al-Ladzina. Nah, ini pembicaraannya khusus. Sedangkan Al-Kitab, ini namanya jama'ah taksir, kadang-kadang kita lupa. Nah, bahwa Al-Quran itu ya, tapi kita bisa itu. Al-Quran itu salah satu namanya apa? Al-Kitab. Ada berapa Al-Quran umat Islam? Satu. Nah, jadi nggak cocok itu. Itu ya, misalnya contohnya begitu. Kan kita udah belajar itu di ayat yang sebelumnya kan? Di ayat sebelumnya. Kulun'a manabilahi wa mala'ikatihi wa... Nah, itu baru jama'ah. Kutub. Coba kemudian berikutnya. Farikon. Tadi dimaknai apa, Farikon? Sebagian. Sebagian. Oke, bagus. Itu dalam bahasa Indonesia, sebagian itu adalah gabungan dari apa dan apa? Se dan bagian. Oke, se dan bagian. Dalam bahasa Indonesia, kalau ada awalan se, itu diantara maknanya apa? Sepotong kayu yang bergaung nyari pun. Apa? Bermakna apa se kalau dalam bahasa Indonesia? Satu. Sebuah, satu buah. Seorang, satu orang. Sekelompok, satu kelompok. Satu itu tidak menunjukkan jama'ah. Kemudian berikutnya, yaklamun. Nah, ini kita lupa nih. Lupa apa bahwa mufrot dan jama'ah adalah kelanjutan dari pembahasan kita tentang kata berjenis isim. Isim. Itu dia. Sementara yaklamun ini jenisnya i'il. Tapi syukurlah kita. Memang yaklamun ini untuk jama'ah. Tapi dia kategorinya fi'il. Gitu. Berikutnya, Anas ini juga dia jama'ahnya bentuk katanya memang dia bukan jama'ah. Tetapi memang menunjukkan banyak ya. Manusia, namanya manusia, itu kan banyak. Coba ini. Kami menciptakan kalian dari zakarim dan perempuan. Manusia itu pertama kali dari siapa zakarnya? Dari Adam. Ada. Ada berapa Adam? Satu. Ada satu. Dengan pasangannya siapa? Hawa. Ada berapa sih di Hawa? Satu. Artinya pemahaman itu sinkron. Tuh. Pemahaman itu sinkron. Ada syukuban, ada kobailah. Akromakum. Coba itu. Akromakum. Pertama, kita lupa bahwa akromakum itu dua kata. Kemudian coba kita lihat ya. Andekan kita mau lanjutkan diskusi kita. Akromakum ini adalah dua kata. Yang mana yang diduka jama'ah? Akromnya ataukah kum? Kum. Kum. Kalau kum ini kan domir. Domir itu, bahasa Indonesia-nya, itu seperti pengganti. Jadi sebenarnya, kalau namanya pengganti, yang jama'ah itu adalah yang digantikan itu sebenarnya. Nah, kalau ini kata ganti ini memang ada domir untuk jama'ah, istilahnya ya, ada domir untuk jama'ah dalam pengertian untuk menggantikan kata yang jama'ah. Tapi kita tidak memasukkannya sebagai jama'ah dalam pengertian yang umum, itu yang khusus. Begitu juga halnya dengan akhokum ya, ibu-ibu sekalian. Baik. Apa ada pertanyaan dari situ? Guru, tanya Pak Guru. Silahkan. Yang berarti yang koba'ilah itu jama'ah taksir gitu, Pak Guru. Yang mana, ibu? Abena'ah. Hmm. Koba'ilah itu jama'ah taksir. Betul, betul, betul. Terus tanya lagi satu, Pak Guru. Ya. Itu maknanya sama enggak, Pak, ibu? Antara apa dan apa, ibu? Kholakonakum waj'alnakum. Menciptakan waj'alnakum. Menjadikan. Ya, ada. Ada persamaannya. Ada persamaannya. Tapi ada perbedaannya. Mana yang lebih dahulu muncul? Kholakonak. Ya, itu berarti tahap pertama itu namanya kholak. Kholakonakum. Karena itu Allah disebut dengan kholik. Kholik. Menciptakan. Mengadakan, menciptakan dari asal mulanya. Tapi kalau nanti ada ja'al itu, itu ada tambahan. Ada tambahan, fungsi, tugas, setelah kata, setelah diciptakan. Jadi ada persamaannya, tapi ada perbedaannya. Ada lagi? Ini sama satu lagi, Pak Guru. Akromakum. Tadi kan Pak Guru bilang, yang justru bukan kumnya yang jadi jama'kan. Jama'annya itu adalah di akroma, karena yang di jama'kan. Nah, ini salah tangkep ini. Oh, salah tangkep. Salah tangkep. Salah tangkep. Di situ tidak ada jama'. Tetapi, katangkum adalah domir untuk kata yang bermakna jama'. Jadi, tadi yang saya sampaikan bahwa yang dianggap jama' adalah kata yang digantikan tersebut. Siapa di sini? Ya, itu manusia itu. Jadi, tidak ada jama' di situ. Saya pikir tadi, saya nanggapnya di akroma ini. Kalau dia di akroma. Bukan. Tadi di awal, kita sampaikan bahwa dugaan kita yang cocok adalah, yang benar adalah, yang berwarna diru kata saya. Kuning kata saya, tapi kata Ibu, hijau. Itu saja. Akroma'kum tidak termasuk yang berwarna hijau. Jadi, dia bukan jama'. Bukan jama'. Sudah? Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah. Dengan demikian, Ibu-ibu sekalian, maka tuntaslah. Kajian kita untuk latihan bagian Hamzah pada hari ini. Insya'Allah, pada pertemuan kita yang akan datang, kita bisa melanjutkan ke bagian yang bak. Bagian yang bak. Baik, Ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk partisipasi aktif. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum. Wabiamdika. Ashadu'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa tubuh ilahi. Terima kasih sekali lagi untuk hadiran Ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru.